inilah yang disebut dengan mudahanah mudahanah yaitu menghalalkan yang haram dalam rangka untuk mengambil hati ini tidak boleh dalam islam tapi kalau mudarat artinya mengambil hati dengan tidak ada penghalalan yang haram, tapi menunda misalnya nahi munggar, ini tidak mengapa contoh misalnya, seorang berda'wah kepada orang yang perokok kalau dia menjalankan cara yang benar, dia berda'wah orang itu merokok di depan dia dia melakukan mudarat, dia tidak langsung tegur rokoknya, dia tegur yang lain jangan syirik, dia bahas-bahas yang lebih besar sementara dia batu-batu dia tahan ini namanya mudarat, dia tidak langsung tegur masalah apa? rokok dia tunda, tidak masalah, karena ada masalah yang dia inginkan, dia harus menjelaskan perkara yang lebih besar, orang ini terjurumus dalam rokok, terjurumus dalam kesyirikan maka yang dia bahas adalah masalah apa? kesyirikan, meskipun waktu dia berda'wah, dia batuk-batuk itu namanya mudarat, tidak langsung ditegur yang kedua mudahana, mudahana iaitu menghalalkan yang haram, dia tegur orang yang merokok, tiba-tiba orang merokok bilang ini rokok, enak ya, bagus kan? oh ya bagus bagus, nah ini berarti boleh enggak? oh boleh, boleh halal, enggak apa-apa ini enggak boleh namanya gara-gara ingin mengambil hatinya, dia menghalalkan apa? rokok, bahkan dia bilang, sini sini saya juga minta rokok sini atau dia tahu musik itu haram, tapi dia ingin mendakwahi para pemusik maka dia datang ke situ, dia ikut main gitar ikut main piano dalam apa? saya ingin berda'wah ini enggak boleh, atau dia ingin mendakwahi para peminum khamar, maka dia gaul dengan mereka, enggak mungkin kita da'wah mereka gaul dulu minum khamar juga ini enggak boleh, namanya mudahana menghalalkan yang apa? yang haram ini dilarang dalam Islam